Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya Komisi Pemilihan Umum KPU Ciamis bekerjasama dengan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia IPCI Kebupaten Ciamis menggelar sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 bertempat di Balai Restoratif Justice Nusapakel Panjalu pada Selasa 10 September 2024 Dengan mengusung tema Ayo Datang ke TPS Rabu 27 November 2024 gunakan hak pilih Anda menghadirkan narasumber diantaranya Muharam Kurnia Derajat Anggota Komisioner KPU Ciamis Endin Lidinillah Akademisi Ciamis Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Mendatang terutama di Panjalu dengan melibatkan peserta dari kalangan petani di Kecamatan Panjalu juga Kecamatan Sukamantri Dari Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Nadia F. Asaragi, Nuansa Priangan mengabarkan Acara ini merupakan usaha TPU mungkin biasanya dengan CIDAR itu untuk peningkatan partisipasi kan di dekatan 2018 Apalagi ini dengan penelmena calon tunda ini kan ada kemungkinan partisipasi ini kan sehingga kita akan melakukan sosialisasi secara masif supaya kemungkinan yang tadi ditakutkan itu kan bisa sosialisasi secara masif yang pertama yang dilakukan oleh KPU sendiri bekerjasama dengan organisasi-organisasi baik di media, di ormas dan sebagainya terus juga kita mendorong sosialisasi kebiar di tiap kecamatan juga gitu kan dan ini sudah berlangsung di beberapa kecamatan gitu kan untuk sosialisasi kebiar dan nanti puncaknya kita akan melakukan sosialisasi kebiar juga di tingkat keupaten itu menjelang harian sosialisasi yang dilakukan sejauh ini adanya sih presentasi ataupun jumlah persen yang ini dicapai kita mentargetkan partisipasi itu di angka 80 persen kenapa turun dari target di pemilu 2024? karena biasanya berdasarkan pengalaman lah di pemilu pilkada-pilkada sebelumnya itu partisipasi pilkada itu lebih rendah daripada pemilu kan kan kalau di pemilu kita target 85 persen kan kita dapat 80 persen kan gitu makanya sekarang yang minimal kita bisa mempertahankan itu kan saya mengucapkan terima kasih kepada KPUC Amis ya yang telah berkolaborasi pentahir dengan kami media ya selain dengan organisasi yang dibawah nungan KPUC Amis ada pun dalam kegiatan ini pihak penyitia mengikut sertakan kaum petani ya ketahui bahwa keputusan Ciamis yang begitu luas daerahnya masyarakatnya juga di atas 1 kita dimana mayoritas adalah petani ini jarang tersentuh oleh para penyelenggara makanya kami berinisiatif dengan menggandeng KPU untuk melakukan sosialisasi bagaimana pilkada serentak 2024 di KPUC Amis ini dapat berjalan dengan tetip, lancar, sukses, dan berintegritas selamat menikmati Terima kasih.